Sejumlah tim BMKG telah diturunkan untuk menyurvei serta melakukan pemasangan alat untuk memonitor gempa susulan serta mencari tahu pemicu terjadinya gempa langka di dekat Pulau Bawayaan, Jawa Timur. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Pusat Peneliti Pengembangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Rahmat Riono. Usai peringatan Hari Meteorologi Dunia ke-74 dan perayaan titik kulminasi matahari di Kabupaten Pasaman, Sumbar, Sabtu 23 Maret. Dia menyebut gempa dangkal yang terjadi dengan Magnitudo 6,5 tersebut sangat jarang terjadi di pantai utara Jawa. Karena umumnya gempa yang terjadi di wilayah itu kebanyakan gempa dalam dengan dampak kerusakan kecil. Alhamdulillah kemarin hanya Magnitudo 6,5, tapi ini menjadi kajian saya kira untuk para pakar kebumian ya potensinya berapa di sana, potensi Magnitudo maksimumnya. Jadi untuk upaya mitigasi supaya jelas lagi, kalau selama ini kan ancaman tsunami hanya di selatan, pantai selatan Jawa dan pantai barat Jumatra dan seterusnya. Tapi pantai utara itu jarang sekali kita menyampaikan bahwa di sana ada rawan tsunami. Berdasarkan data yang dirilis BMKG setidaknya hingga Sabtu 23 Maret pukul 22 waktu Indonesia Barat, telah terjadi 167 kali gempa susulan sejak gempa pertama di wilayah Pulau Bawean pada Jumat 22 Maret. Dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Vandiyogari, Kantor Berita Antara Muwartakan.